Ini dimohon kehatiannya buat semua penduduk Batam, warga Batam, khususnya yang di daerah Nagoya yang udah tau-tau dan jelas-jelas itu kawasan turis. Tadi Cece liat di TikTok katanya ada satu orang turis kena jambret. Nah berarti si Mali ini sekarang udah nyalinya udah besar. Dia udah sampai berani ke daerah-daerah turis untuk melakukan aksinya. Dan korban-korbannya dia tengok entah orang Singapura, entah orang bule, entah orang India, entah orang Malaysia. Jadi buat semuanya harap berhati-hati. Kalau di jalan jangan suka main handphone-handphone kayak gini, gak usah ya. Take care lah your belongings ya, semua barangmu kamu take care. Jangan main handphone di tengah jalan lagi ya. Ini sangat rawan ya, kita gak tau. Terus kalau kalian makan di rumah makan yang agak terbuka, yang tidak ada pintu ya. Handphone jangan letak di atas meja ya. Jangan letak di atas meja handphone, kita gak tau kita sibuk-sibuk makan. Barang kita udah diambil orang ya. Ini perhatian untuk semua lebih berhati-hati ya.